Goal sepetakuler Ramai Romaki ke Gawang Timur Leste saat Timnas Indonesia menjalani pertandingan FIFA Match Day pada 30 Januari 2022 kemarin malam. Menjadi perhatian dunia karena goal tersebut menjadi salah satu goal tercepat yang pernah ada. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan silahkan klik tombol like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dan tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Kalau sudah mari kita lanjut. Goal tersebut tercipta pada menit ke-41 saat pemain muda tersebut melakukan solo run dribble dari sisi kanan pertahanan Timur Leste. Meski dikawal oleh empat pemain, Ramai Romaki berhasil melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dihadang oleh keeper Timur Leste. Goal tersebut merupakan goal kedua bagi Timnas Indonesia setelah sebelumnya Terence Puhiri berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-5. Uniknya di menit ke-72 pemain milik Persebaya Surabaya Ricky Kamboya turut mencatatkan namanya di papan skor dan memaksa pertandingan berakhir dengan skor 3-0. Berbicara goal spetakuler Ramai Romaki ke gawang Timur Leste tadi malam mengingatkan kita kepada Cristiano Ronaldo. Hal ini dikarenakan Cristiano Ronaldo kerap sekali mencetak gol dari posisi yang sama. Nah kebetulan admin sudah mengirimkan video goal spetakuler milik Ramai Romaki tadi kepada Cristiano Ronaldo melalui salah satu akun media sosialnya. Admin gak sabar seperti apa reaksi Cristiano Ronaldo kalau melihat goal spetakuler milik Ramai Romaki tadi malam. Kira-kira seperti apa ya reaksinya? Kalau menurut admin sih itu goal spetakuler terkeras saat ini. Lalu bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.